Ya selanjutnya masih ada kegiatan tradisional yang seru. Balap pedau singa di Danau Buyan Bali tersaji dalam ajang Twin Lake Festival ya. Lomba balap pedau ini jadi atraksi menarik bagi para wisatawan. Beginilah kemeriahan balap pedau singa di Danau Buyan Buleleng Bali. Tradisi balap pedau mirip dengan balap perahu naga. Dalam satu perahu terdapat 25 awak. Untuk keluar sebagai pemenang, peserta harus adu cepat mendayung pedau sejauh 1 km. Mengelilingi danau menuju garis finish. Angin yang berembus kencang dan hawa dingin tak menyurutkan niat para peserta. Mereka datang dari berbagai kalangan. Mulai dari nelayan hingga pegawai pemerintahan. Semuanya semangat ambil bagian. Dari tenaga yang kita miliki ini kita ajak latihan. Kemudian sambil latihan kita bersendah gurau, menjaga kebersamaan. Sehingga nantinya pegawai-pegawai kita ada rasa kekeluargaan. Buktinya kita tadi dengan rasa kekeluargaan, rasa keberanian sudah bisa menunjukkan bahwa yang terbaik untuk etapu pertama. Lomba tradisional ini diharapkan bisa membangkitkan geliat wisata. Menarik kunjungan wisatawan lokal maupun macanegara. Hindah pemandangan Dano Buyan hingga ragam kuliner khasnya jadi bonus. Menyusuri danau naik bedau jadi atraksi wisata andalan Dano Buyan. Namun belakangan kurang diminati wisatawan lantaran terjadi kerusakan lingkungan. Salah satunya pencemaran air danau akibat keramba abung nelayan. Pemerintah setempat pastikan upaya perbaikan lingkungan. Jumlah pedawisata juga akan ditambah. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!